Bismillahirrahmanirrahim Halo, Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman? Dimanapun Anda berada Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Untuk mengikuti video dari saya kali ini Dan kami sangat senang sekali menyambut Anda kembali di saluran Youtube kami ini Dan pada kesempatan kali ini Kita akan coba membahas tentang Truckbox Freezer dan kendaraan berpending ini Jadi persiapkan diri Anda untuk memahami segala hal tentang kendaraan Yang memastikan produk-produk segera ini sampai ke tangan konsumen Nah, oke mari kita mulai eksplorasi lebih dalam guys Kita mulai dari pengertian awal tentang Truckbox Freezer atau kendaraan berpendingin ya Oke, jadi Truckbox Freezer ini adalah solusi pengiriman yang dirancang khusus Untuk mengangkut barang dengan suhu terkendali Baik itu makanan beku, produk farmasi, atau barang-barang lain yang memerlukan suhu yang rendah Jadi, Truck ini memastikan keamanan dan keawetan produk selama perjalanan guys Nah, sementara itu kendaraan berpendingin ini mencakup berbagai jenis ya Mulai dari truck yang kecil hingga sampai armada kontainer berpendingin yang besar Nah, ini memberikan solusi pengiriman yang fleksibel dan efisien tentunya Yang pertama, ini ada Truckbox Freezer kecil Nah, ini ideal sekali untuk pengiriman lokal guys Jadi, ini bisa menjaga kesegaran produk dengan suhu yang stabil ya Keunggulannya, Truck Freezer yang kecil ini Ini cocok untuk bisnis lokal guys Memastikan keamanan produk beku Anda dan segar Ya, ada pun kekurangannya guys Kekurangannya, ini terbatas pada jarak perjalanan Dia hanya lokal saja Kurang efisien untuk pengiriman yang jarak jauh Nah, kemudian yang kedua ada Truckbox Freezer sedang Nah, ini seperti ini ya Sinta Blue ini ukurannya sedang guys Seperti yang saya bawa ini Ini Truckbox Freezer yang ukuran sedang Nah, ini fleksibel dan mudah diakses Untuk pengiriman dalam kota Ataupun antar pulau luar kota ya Ini keunggulannya guys Ini cocok untuk kebutuhan harian Ya, hemat energi dan Amat sangat ramah lingkungan Ada pun Kekurangan Kekurangan ataupun kerugiannya Yaitu Kapasitasnya ini cuman Tidak seperti yang besar ya Dia kapasitasnya itu terbatas Tidak cocok untuk pengiriman besar Antar negara contohnya Yang sangat jauh Itu kurang cocok kalau menggunakan Truckbox Freezer sedang seperti ini Kemudian yang ketiga Yang ketiga ini ada Truck container berpendingin Ini Efisien untuk pengiriman yang besar Jadi mudah dipindahkan Antar muda transportasi guys Ada pun keunggulannya Yang untuk container ini Dia ini efisien untuk pengiriman Dalam jumlah besar Dia Fleksibilitasnya ini Dalam penggunaan berbagai muda transportasi guys Sangat fleksibel sekali Nah Kekurangannya Ada pun kekurangannya Atau kerugiannya ini Berada di Keterbatasan pada container Yang berukuran tertentu guys Jadi mungkin memerlukan Koordinasi yang Sedikit rumit ya Kemudian Ada yang Keempat ini Truck trailer berpendingin Truck trailer berpendingin Ini cocok untuk pengiriman yang besar Antar kota Maupun Antar negara Nah ini cocok guys Ada pun keunggulannya Kapasitas angkut nih Kapasitas angkut Ini bisa maksimal Nah Dan ini dilengkapi dengan sistem pendingin yang Sangat canggih guys Sudah canggih sekali Nah Ada pun kerugiannya Ataupun kekurangannya Nah Untuk truck trailer berpendingin ini Ini memerlukan Sopir yang terlatih ya Yang Sudah handal Untuk mengemudikan kendaraan sebesar ini Karena ini Truck trailer ya Nah mungkin Biaya operasionalnya juga tinggi Nah tentunya begitu Dan yang kelima Nah ini ada armada Kontainer berpendingin Yang ideal untuk pengiriman Lintas negara guys Ini ya Yang besar ini Nah ini Ini untuk pengiriman Ini untuk pengiriman lintas negara Dan benua Melalui jalur laut Keunggulannya Nah ini ideal untuk pengiriman Lintas negara dan Benua Aman untuk produk yang Memerlukan suhu yang Sangat rendah Bisa sampai Minus 25 guys Ada pun Kekurangannya guys Ataupun kerugiannya Kekurangannya lah ya Ini bergantung pada Jadwal kapal Jadi dia membutuhkan Perencanaan pengiriman Yang tepat Atau yang matang guys Nah gitu ya Jadi kesimpulannya Di dalam era globalisasi Seperti ini Truk-puk freezer Dan kendaraan berpendingin Ini memang Memegang peranan vital guys Dalam memastikan Keberlanjutan rantai Pasokan produk yang memang Memerlukan suhu yang Sangat terkendali Ya Jadi dengan memahami Kelebihan dan Keterbatasan masing-masing Jenis kendaraan tadi Bisnis ini dapat membuat Keputusan yang tepat Dalam memilih solusi Pengiriman Yang sesuai dengan Kebutuhan mereka Ya guys ya Nah Kayaknya seperti itu deh ya Kurang lebihnya Mohon maaf Bila mana ada Kekurangan Ataupun Kesalahan Dalam Saya memberikan penjelasan Nah Oke ya guys ya Terima kasih Anda telah menyimak Semoga Penjelasan Tentang Kendaraan berpondingin Ataupun Truk-puk freezer ya Ini bisa bermanfaat Untuk Anda Dan jangan Ragu pula Untuk Like, share Dan juga subscribe Agar tetap Terhubung dengan Informasi bermanfaat Lainnya dari Saluran kami ini Oke ya guys ya Terima kasih Buat Anda yang sudah Menonton video ini Saya doakan Semoga sihat selalu Dilimpahkan rejeminya Dimanapun Anda Berada Dan siapapun Anda Sampai jumpa Saya Tanto Mohon Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa